Pada waktu saya Sepiroto, saya tidak mau disebutkan orang punya nama, seorang Profesor. Jumdana waktu itu. Saya lihat, apa, Gordon-Gordon Rector, foto-foto-foto saya lihat begini. Dia datang di film begini, Sam, lu sampai kapanpun lu tidak sama dengan mereka. Dia bilang betanya Sepiroto, betanya Lila Gambar, saya. Ini kan lambang Profesor, lambang Rector, lambang wakil Rector, saya kan tidak tahu itu. Ya, Bapak hanya kebetulan pas ada lihat. Lihat-lihat saya, ayah-ayah kan. Ini apa, ini lambang apa. Saya juga sudah, saya bilang tidak. Tuhan, ya. Jadi kalau nari saya jadi sampah, bagaimana Tuhan bisa merubah? Mendau ulangkan sampah itu menjadi berkat pada orang lain. Tuhan, ya. Tuhan, ya. Tuhan, ya. selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Nah, walaupun saya jadi dosen, saya harus tempel dengan teman-teman senior dari dosen dari undana Saya ingin saya mendapatkan yang terbaik dari teman-teman yang senior Jadi saya dompleng jadi teman-teman yang senior saya gitu kan Teman-teman dari undana saya nempeng dulu gitu ya sebagai asisten dosen Lalu setelah itu gitu, sudah bisa mendiri ya oke begitu kan cerita Saya sudah dibanggar besen Orang banyak juga bilang, itu mantan periman kok, jangan kok bisa jadi dosen dan lain begitu kan Mau jadi apa gitu Jadi saya bilang begitu, baik-baik kita punya ilmu memberikan berkat dan pertobatan bagi generasi-generasi muda Sehingga mereka bisa berubah lah Gitu kan, kita menjadi berkat bagi orang lain gitu Nah, setelah itu dosen yaudah Gitu kan, pajak yang orang bilang, wah ini mantan periman Banyak yang meragukan lah Meragukan tau begitu kan, gak apa-apa, keraguan seseorang itu kan kita pikir gak apa-apa Lalu, lama-kelemahan gitu kan Karena kemampuan saya didilai oleh pihak universitas Ya kan, dan pihak fakultas Mereka tidak memperhatikan tridikot yang dulu yang jahat-jahat mantan periman Mereka melihat dari segi kemampuan akademik Ya kan Tidak lihat dulu, Pak Men Samni dulunya siapa Ah gitu, tidak lihat lagi gitu kan Mereka melihat itu masa lalu-masa lalu Mereka menilai mungkin ada perubahan-perubahan saya dan lain-lain Lalu mereka Saya masih ingat 2007 Saya diangkat jadi pembantu dekan satu atau pembantu dekan pindah akademik Di fakultas hukum Nah pindah akademik itu tuh jantung daripada akademik dari sebuah fakultas Itu jantungnya Ini PGRI nih Bapak ya Di PGRI Pak gitu Jadi Itu kemampuan-kemampuan itu yang saya pakai Saya dipercaya dan lain-lain Lalu Saya 2008-2008 2009 Saya dipercaya lagi Nah status Jadi pembantu wakil rektor 3 Dulu pembantu itu Ya rektor 3 Itu biasa urus bilang kemaswaan Iya Gitu kan Betul Jadi Mereka bilang wah Ini cocok nih kan Gitu kan Membawa gitu kan Saya membawa mahasiswa Giga-giga kan Tiga personal dan lain-lain Gitu kan Nah itu gitu Nah jadi Tidak lama kemudian itu Saya Tidak membayangkan bahwa Maksud Tuhan Rencana Tuhan itu indah Pada saatnya Gitu Yang tadi saya bilang Yang sampah Masyarakat Tuhan merubah Ya Sampah itu Tidak lurkan menjadi Biarkan bagi orang lain Lalu 2010 Itu kan Pemulihan rektor Begitu kan Desember Saya masih ingat Semua aklamasi Pilih saja Direktor Wah gitu Wah itu luar biasa Lalu saya ingat Bayangkan Dulu ada teman saya Seorang profesor Ya kan Bapak bersaingan Siapa-siapa dulu Aklamasi Gak ada saingannya Gitu kan Seorang preman Ini kok bisa Gitu kan Semua Wah ini Ini saya pikir Ini beban besar Beban baru bagi saya Ya kan Dan dunia gelap Apa yang mau pikir Waktu itu Waktu ditunjuk Suara Bapak masih Terima kasih telah menonton